Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan adik-adik semua dalam proses belajar. Doa dimulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih telah bergabung dalam kegiatan Smart Upgrading hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Kak Intan. Nah, kakak hari ini akan menjadi moderator ya dalam kegiatan Smart Upgrading batch ke-8 untuk sesi ini. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita akan membahas tema yang masih penting ya bagi adik-adik yaitu tes potensi skolastik atau TPS ya. Gimana nantinya kita akan mengasah kemampuan dengan pendekatan soal-soal TPS dan juga bokar trik nih. Gimana caranya jawab soal-soal TPS dengan cepat dan akurat. Oke, Smart Upgrading ini bertujuan untuk mempersiapkan adik-adik dengan lebih baik menghadapi tes SNBT UTBK, memahami format dan jenis soal yang akan dihadapi serta meningkatkan strategi dalam menjawab pertanyaan dengan efektif ya. Nah, Sugar hari ini akan dibimbing langsung oleh tentor cantik Bimbal Khalifah nih ya dan juga merupakan tentor ahli TPS. Yuk, langsung aja kita sapa. Halo, Kak Anggi. Halo, Kak Intan. Oke, nah kita lihat semua ya. Ini perkenalan tentor Kak Anggi. Wah, hargaannya luar biasa ya. Peraih juara 1 OSN Mata Pelajar Matematika tahun 2015. Wow. Lalu peraih medali emas Kompetensi Sains Indonesia pos tahun 2021 tingkat mahasiswa se-Indonesia. Waduh ya, Kak Anggi hebat banget. Siapa sih ini adik-adik yang mau jadi kayak Kak Anggi nih? Oke. Nah, Kak Anggi gimana nih? Siap ya panasin adik-adik hari ini dengan soal-soal hots Bimbal Khalifah ya, Kak? Siap dong, Kak Intan. Oke. Karena Kak Anggi pun sudah siap, langsung saja kita persilahkan kepada Kak Anggi. Oke ya, Kak kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita langsung saja ya. Hari ini kita akan bahas soal-soal penelaran matematika ya, khususnya dan pengetahuan konditatif yang sudah keluar di UTBK SNBT tahun 2024 kemarin nih ya. Nah, di sini yang pertama ada soal penelaran matematika nih, De. Kita bisa lihat ya, di sini ada kayak dua lingkaran, kemudian ada garis ya yang menghubungkan si setiap titik lingkaran. Oke, kita baca dulu soalnya apa ya. Sebuah mesin penggilingan padi dilengkapi dengan dua buah roda A dan B. Ya, ada dua buah roda nih ya. Ada roda A sama si roda B yang masing-masing beradius 50 cm dan 30 cm. Oke ya, radius berarti R. R itu apa? Jari-jari gitu ya. Berarti yang lingkaran besar itu jari-jarinya adalah 50, dan yang kecil itu jari-jarinya 30, gitu ya. Ini kalau misalnya kita buat di sini ya, kita tandain ya. Ini jari-jarinya 50, nah gitu ya. Kalau yang ini jari-jarinya adalah 30. Kemudian kedua roda terhubung oleh sebuah sabu, gitu ya. Lihat di gambar. Sabu itu yang mana nih? Kita lihat aja di sini nih, ini dia terhubung sama sisa sabu, gitu ya. Titik P dan Ki masing-masing berada pada permukaan roda, sedangkan P aksen dan Ki aksen berada pada permukaan sabu. Ini ada P aksen, ada Ki aksen, dia berada di permukaannya sabu. Kemudian pada mulanya, posisi P dan Ki aksen itu sama. Oke, ternyata nih P dan Ki aksennya ternyata sama nih posisinya, sama-sama di titik ini, gitu ya. Kemudian demikian juga dengan posisi Ki dan Ki aksen, ini juga sama. Nah, terus pernyataannya, disini kita bisa lihat ya, ada diketahui ya, P ke Ki itu ternyata akar 39.600 cm. Ditanya nih, jarak diantara kedua pusat roda adalah, oke, berarti nih ditanya nih deh, yang A ke B-nya itu kira-kira berapa nih? Nah, biasanya kalau misalnya soal kayak gini kan kita bisa pakai rumus, apa ya, bersinggungan luar dua segitiga, gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya ada soal yang seperti ini, kita nggak usah banyak-banyak kali hafal rumus, tapi kita bisa lihat dari bentuk si ini aja, ya, bentuk si penghubung rodanya aja. Kita bisa lihat, disini ada si siku-siku, ya kan? Ini juga ada siku-siku, oke. Sekarang mau tarik garis yang akan sejajar dengan sabuknya nih, gitu ya. Nah, ini kita tarik garis yang sejajar dengan sabuknya. Nah, oke ya, terlihat ya bahwasannya ini udah terbentuk kayak, apa ya, kayak persegi panjang gitu ya. Nah, kalau misalnya disininya 30, berarti ininya juga pasti 30 dong, gitu kan? Nah, ininya sih 30, 30. Oke, berarti yang sisanya ini berapa? Oh, yaudah, karena dari sini kemarinnya 50, ininya 30, berarti disininya adalah 20, oke? Nah, by the way, tadi panjang PKK, si panjang sabuknya ini adalah si akar 39.600, oke. Nah, karena yang ini itu dia sejajar dan bakalan sama panjang, berarti yang ini juga ya, 39.600, oke? Nah, perhatiin, berarti apa nih? Kalau kita lihat bagian yang sini itu membentuk yang namanya segitiga siku-siku, gitu. Yang ini panjangnya adalah 20, kalau yang ini panjangnya ya, yang ini itu adalah si akar 39.600, oke? Berarti tinggal cari yang ininya aja, atau dia setara dengan yang namanya sisi miring. Gimana cara cari sisi miring? Tinggal kita iniin aja ya, sisi miring ini sama dengan akar, gitu ya. Habis itu yang ini tinggal kita kuadratin, 39.600 kuadrat, gitu. Ditambah dengan 20 kuadrat, oke? Berarti ini sama dengan akar 39.600 kuadrat, ya tinggal hilang ya si akarnya ya, tinggal si 39.600 doang, berarti. Oke? Kemudian ini ditambah dengan 20 kuadrat, 400. Berarti kita dapetnya berapa nih? Yaudah, dapetnya itu adalah gini ya. Nah, 0 tambah 0 kan 0, 2 gitu ya. 4 tambah 6 kan 10 ya. Simpan 1, ini jadi 10, terus ini 1. Jadinya 4, gitu. Oke? Bentar ya, ini kita hapus dulu. Ya, ini nggak ada gitu ya. Berarti ini sama dengan, langsung aja nih, akar 4 itu kan 2 ya. Oke, ini karena ada 0-nya 4, terus kita mau akarin nih, berarti pas dia keluar tinggal 0. dengan 2, berarti kita dapetnya apa? 200, tapi lihat ini masih dalam sentimeter, 200 sentimeter. Nah, terus ternyata dari pertanyaannya ini, dia dimintanya dalam meter. Senti ke meter itu dibagi 100, jadi jawabannya adalah 2, gitu. Oke? Kemudian kita lihat di soal yang kedua. Nah, soal kedua, jika roda A sudah berputar sebanyak N kali, nah, maka roda B berputar sebanyak berapa kali nih? Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nih, ngomongin roda berputar, berarti kan yang kenain jalan itu bagian luarnya lingkaran. Berarti kita ngomongin apa? Keliling, lingkar, lingkaran. Oke ya. Nah, si roda A, roda A ini berputarnya N kali nih, oh yaudah, berarti N dikali dengan si kelilingnya A gitu ya, sama dengan si yang ini nih, si roda B-nya, kita nggak tahu ya dia siapa, jadi kita katakanlah dia N kali gitu ya, berarti N kali si roda B atau kelilingnya si B. Oke, rumus keliling lingkaran. Apa rumus keliling lingkaran? Yes, berarti N kali apa tuh? 2P, 2PR, bukan PR kuadrat ya, sama dengan ini juga nih, N kali 2PR. Oke, nah terus tinggal kita lihat aja, berarti R ini dia ngomongin punyanya si radius yang A ya, keliling yang A, kemudian yang ini si B. Baik, berarti N, ya, ini ada 2P, ternyata yang kanannya juga ada 2P, ini bisa langsung dicoret aja, sap. Berarti R A-nya, radius A-nya berapa tadi? 50. Langsung aja nih, berarti 50 sama dengan M kali RB. RB-nya tuh siapa? Si 30. Oke, nah karena yang ditanya itu adalah si yang punya B, berarti yang si M-nya nih, berapa ya? Oh yaudah, berarti M sama dengan, ini ya, si N paling 50 per 30, oke? Berarti M sama dengan, ini juga ya, coret aja, coret aja, dapetnya 5 per 3N, gitu ya? Nah, tapi rupanya nggak ada loh nih, Kak, jawabannya. Oke, di sini ternyata di depannya pada 10 semua, berarti yaudah, lu butain aja 5 itu, kita ubah jadi 10, diapain? Yaudah, dikali 2, yang atas dikali 2, yang bawah juga dikali 2. Berarti sama dengan apa? 10 per A per 6N. Jadi jawabannya yang C. Oke? Kemudian kita lihat yang nomor 3. Nomor 3, posisi titik P dan Ki, akan kembali pada posisi semula untuk pertama kali, saat roda B berputar sebanyak berapa kali nih? Artinya apa nih? Dia bakalan balik lagi nih ke posisi awal ya, bareng-barengan punya ceritanya ya. Berarti kalau misalnya bareng-barengan seperti itu, yang kita cari untuk pertanyaan ini adalah dengan menggunakan konsep KPK. Oke? Ya? Dengan KPK. Nah, by the way, di sini kan kita, rodanya berputar ya, berarti tetap kita pakai yang namanya rumus keliling lingkaran. Kita cari dulu deh, untuk yang si kelilingnya A, berarti apa? 2P kali radiusnya 50 tadi ya. Oke. Berarti dapetnya apa? 100P. Oke. Kemudian kalau yang keliling B, berarti gimana nih? Oh yaudah, 2P kali 30, sama dengan 60P. Tinggal lah cari ini KPK-nya ya. By the way, si 100P itu terdiri dari apa? 2 pangkat 2, kali 5 pangkat 2 ya. 4 kali 25 sama dengan 100, kemudian dikali dengan si P. Kemudian yang di sini ada 60P, itu terdiri dari apa? 2 pangkat 2, kan 4 ya. kemudian dikali siapa lagi nih? Dikali 3, dikali 5P gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya nih adik-adik nggak ngerti nih kak, gimana kak cara pembutuhkan si angka-angka ini? Tinggal kita lihat aja ya, bisa kita buat pakai cara pohon. Ini 100 ya. Oke, kita buat pohon faktor aja. Yang sebelah sini diisi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang bisa dibagi 100. Bilangan prima yang jadi pembaginya 100 gitu. Siapa? 2 ya, karena belakangnya itu genap, berarti di sini 2. Oke. Berarti 100 bagi 2 berapa? 50 gitu ya. Terus buat lagi, oh ternyata ini bisa bagi 2 lagi, ini hasilnya 25 pak gitu ya. Terus yang ini berarti, oh ini ganjil nih, berarti dia 3 atau nggak 5 pasti ya. Kalau bagi 3 kayaknya nggak ya. Berarti ya udah 5 aja. Nah, jadi pembentuknya siapa nih? 2-nya ada 2 kali, 2 pangkat 2, kemudian 5-nya ada 2 kali, 5 pangkat 2. Oke, kemudian yang 60, caranya juga sama ya deh. Ini juga sama nih, ini 2, ini 30. Dan gimana lagi nih? Ini 2, ini 15. Terus gimana lagi? 3, 5. Ada 2, 2-nya 2 kali, 2 pangkat 2 ya. Kemudian ada 3, ada 5. Selesai. Oke. Nah, berarti KPK-nya, itu adalah 2 pangkat 2, kali 5 pangkat 2, kali 3. Berapa nih? 2 pangkat 2, kali 5 pangkat 2, kan 100 ya. 100 dikali 3, 300. Oke. Karena di sini, yang dipatokannya itu adalah si roda B, langsung aja berarti nanti si 300-nya, dibagi dengan si kelilingnya si B, 60 gitu ya. Oke. Coret-coret, 30 bagi 6, 5. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Oke. Nah, terus kita lihat lagi yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ini, screensaver komputer membentuk lingkaran yang semakin membesar. Lingkaran dimulai sebagai sebuah titik di tengah layar. Oke ya, ada screensaver nih. Nah, gitu ya. Ada titik nih di sini, gitu. Dia itu, ada titik di tengah layar, kemudian membesar menuju tepi layar. Oke, membesar nih dia, tapi dia dalam bentuk lingkaran, gitu ya. Nah, ini pokoknya dia membesar sampai full lah, gitu ya. Kemudian di sini dibilangnya, mana ya, dan berubah warna seiring pembesarannya. Oke. Ada pun layar komputer, berbentuk persegi panjang berukuran 17 cm, dengan rasio panjang dibandingkan lebar, itu adalah 4 banding 3. Oke ya, panjangnya itu adalah 17. Terus, pokoknya nih, si panjang banding lebarnya adalah 4 banding 3. Area tampilan layar, memiliki radius 8 inci. Oke. 8 inci ini ternyata diukur dari tengah, secara diagonal ke sudut. Nah, ini kalau misalnya belum coret, tadi kan posisinya begini ya deh ya. Nah, tengahnya itu ada si titik ya, titik tengahnya ya, sebagai si titik pusat pembesarannya. Kemudian ternyata nih, kalau diukur dari tengah, secara diagonal ke sudut, dari sini ke sana, ke sudut sana, secara diagonal gitu ya. Itu adalah 8. Kemudian apa lagi nih? Dan lingkaran screensaver yang membesar akan mencapai sudut dalam waktu 5 detik. Oke. Nah, yang ini berarti dia dalam waktu 5 detik nih, baru sampai di sudut. Oke. Ini berarti percepatannya dalam waktu 5 detik. 5 detik. Nah, sekarang, jika RT adalah jari-jari lingkaran screensaver pada waktu T, detik maka R-nya itu kira-kira berapa? Oh, yaudah. Kalau misalnya ditanya radiusnya, R-nya, tinggal kita lihat aja nih. Sini kan ada 8 ya. Berarti tinggal kita buat aja. 8. Cari dulu nih percepatannya. Percepatannya ternyata di sini dalam waktu 5 detik ya. Yaudah, ini tinggal dibagi 5 aja. 8 bagi 5 berapa? 8 bagi 5 berarti di sini 8 bagi 5 kan 1 ya. Terus di sini ternyata sisanya 3. 3 bagi 5 kan nggak bisa. Terus kita buat koma aja ya. Buat koma di sini tambahin 0. Berarti 30. 30 bagi 5, 6. Berarti 1,6 nih. Dalam waktu, seperti yang detik gitu misalnya ya. Berarti apa? Setiap T, itu dia bakalan melebar sejauh sih 1,6. Jadi jawabannya langsung aja yang 6. Oke. Udah, kemudian kita lihat. Nah, nomor 5, jika KT adalah keliling lingkaran screensaver yang terbentuk pada waktu T detik, maka KT. Oke, by the way, karena screensavernya itu bagian titik tengahnya lebar terus dia ya, secara melingkar ya, berarti di sini kita pakainya si keliling lingkaran lagi gitu ya. Keliling lingkaran, ternyata rumusnya apa tadi? 2, pi R. Nah, by the way, R kita tadi, itu kan yang ini ya. Nah, yang ini nih R kita tadi nih. Nih, 1,6 T. Berarti lanjut aja ya, tinggal substitusi deh. Berarti sama dengan 2 pi kali 1,6 T. Gitu ya, R-nya dimasukkan sih, 1,6 T. Lanjut aja, berarti sama dengan 2 kali 16, kan 32 ya, karena ada satu angka belakang koma, berarti dapatnya adalah 3,2 pi. gitu, jadi jawabannya yang C. Oke, terus kita next lagi ke, oke, next lagi ya, sebentar, kita next ke soal nomor 6. Di soal nomor 6, di sini dibilang luas lingkaran screen saver, 10,24 pi inci kuadrat terjadi dalam waktu berapa detik nih? Oke, berarti T-nya yang kita cari ya. By the way, karena di sini ngomongin luas lingkaran, yang kita pakai itu adalah rumus luasnya. Apa rumusnya? Pi, R kuadrat. Luasnya, rupanya diketahui nih ya, ada 10,24 pi sama dengan pi, R-nya adalah 1,6 T kuadrat. Berarti ada 10,24 pi sama dengan pi, kemudian 1,6 pangkat 2. Berapa tuh? 2,56 ya. 2,56 T kuadrat. Oke, ini coret pi-nya bisa ya, berarti T kuadrat itu sama dengan 10,24 per 2,56. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya kita bagi, bisa ya. Bagi, ini dapatnya apa? 4, berarti kita dapatnya, T kuadrat itu sama dengan 4, T-nya itu plus minus 2. Kalau kita mau hilangin ini, kuadratnya berarti disini muncul akar gitu ya. Kalau dia akar, akar genap, apa lagi ya, berarti di depannya itu selalu ada sih plus minus. Jadi, yaudah, waktunya itu adalah plus minus 2. Btw, kalau waktu kan gak mungkin minus ya, jadi yang kita ambil yang plus. Jawabannya yang B. Oke. Terus, kita next lagi ke soal 7. Oke. Soal nomor 7, harga sepotong roti adalah Rp8.000. Oke, ini rotinya ya, Rp8.000. Terus yang si kuenya ternyata Rp12.000. Gitu. Maka, orang yang memiliki total belanjaan paling banyak adalah, oke, logikain aja lah, kalau misalnya si wulan rotinya itu 4, berarti berapa yang dia bayar? Tinggal dikaliin aja ya kan? Jadi, 4 x 8, 32. 7 x 12, berapa nih? 4 x 8, 4 ya. Kemudian ini tinggal ditambahin aja deh, 2 x 4, 6, 8 x 3, 11, 116. Kemudian yang Ratna juga sama caranya ya, 8 x 8, 64. Kemudian, 2 x 12, 24. Tambahin, berarti 8, 8. Kalau yang ini juga sama, ini berarti 40, 4 x 12, 48. 48, jadi dapatnya 88 juga. Kalau yang Jihan, berarti ini ada 48 ya, 6 x 8, terus 3 x 12, 36, tambahin, berarti 84. kemudian yang ini juga sama ginanya, 7 x 8, 56, 4 x 12, 48. Berarti dapatnya berapa nih? 104. Berarti, belanjaan yang paling banyak itu adalah si, sini ya, si Wulan. Jadi, jawabannya yang A. Oke? Nah, selanjutnya di soal nomor 8. Nah, keuntungan Cafe Borju bulan ini itu adalah 50 juta. Berapakah besaran pajak yang harus dibayar oleh pemilik Cafe Borju? Pemerintah menerapkan aturan pajak menghasilkan sebesar 1% dari total keuntungan bagi unit usaha yang memiliki rata-rata upaya pekerja di bawah atau sama dengan 2 juta. Di bawah atau sama dengan 2 juta, pajaknya itu diambil cuma 1% dari yang total keuntungan gitu ya. Terus kalau yang 2%, ternyata ini dari total keuntungan bagi unit usaha yang memiliki rata-rata upaya pekerja di atas 2 juta. Oke? By the way, ini Cafe Borju keuntungannya 50 juta. Berarti, dengan kita cari aja ya, dia kena potongannya itu si pajaknya 1% atau 2%. Nah, 1% atau 2% ini ditentukan dari rata-rata si upahnya pegawai ya. Tinggal kita cari aja nih rata-ratanya. Ini ada 2 juta, tambah 3 juta, 5 juta, 9 juta, 12 juta. 12 juta berarti ini berapa? 12 juta, 16 juta. Totalnya di sini ada 16 juta. Nah, kita cari rata-rata dulu ya. By the way, di sini orangnya ada 5. Kalau misalnya kita bagi, eh? Berarti gimana nih? 16 bagi 5 kan 3 ya? Ternyata di sini sisanya 1. 10 bagi 5, 2. Selesai. Ini ada 0, 5 ya. Kita tambahin aja. Nah, jadi dapatnya adalah 3 juta 200 ribu. Ternyata apa nih? Di atas 2 juta. Kalau 2 juta berarti yang di atas itu adalah 2 persen. Oh yaudah, berarti yaudah nih ya 2 persen dari total keuntungan. Total keuntungannya 50 juta. Berarti dikali ya, karena dari 50 juta. Coret, coret. 2 kali 5, 10. Berarti ini dapatnya adalah 1 juta. Jawabannya ya, Kak. Oke? Kemudian ya nomor 9. Nah, nomor 9. 3 kali rata-rata nilai kelompok 3 ditambah 2 kali median kelompok 2, sama dengan 4 kali median gabungan nilai kelompok 1 dan kelompok 2 ditambah 1. Nah, jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, buat aja ya kalimat matematika sesuai pernyataannya. 3 kali rata-rata nilai kelompok 3. Berarti 3 kali rata-ratanya si yang ketiga ditambah 2 kali, tambah 2 kali median kelompok 2, nah mediannya si 2, sama dengan 4 kali median gabungan. Oke, 4 kali median gabungan, gap gitu ya, nilai kelompok 1 dan 2. 1 dan 2, dan oke ya, 1 dan 2 ditambah 1 nih rupanya. Oke. Nah, disini manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke ya, disini tinggal kita uji aja. Masukkan aja nih, deh. Oke, 3 rata-ratanya si ketiga nih, by the way. 1 tambah 6 tambah 10 kan 17 ya. 17 tambah Z berarti, iya 17 tambah Z gitu ya. Per, kalau rata-rata kan berarti per keseluruhan. Keseluruhannya ada 4, berarti kita buat per 4. Tambah 2 kali mediannya yang si kedua. Median itu kan data tengah ya, berarti yang tengahnya itu adalah si 7. By the way, kalau median itu kita harus urut, urutkan dari yang terkecil. Terkecil gitu ya. Berarti 2 kali 7 aja nih, tadi si mediannya ya. Sama dengan 4 kali median gabungan 1 dan 2. 1 sama 2 nih, kalau misalnya kita gabung, datanya itu ada siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pasti ya, tinggal kita cari mediannya aja. By the way, ini udah terlurut ya, dari yang kecil ke besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti tengahnya adalah si 7. Tinggal masukin aja gitu. Tambah 1. Berarti apa nih? Langsung aja ya, 3 kali 17, tambah Z per 4, tambah 2 kali 7, 14 sama dengan 4 kali 7, 28 tambah 1, 29. Oke? Nah, by the way, kita nggak mau nih, rupanya ya ada ini, apa ya, ada pecahan nih. Misalnya nih adek-adek agak sulit sama si pecahannya. Ini berarti tinggal hilangkan aja pecahannya dengan cara semuanya itu dikali 4. 4 kali 3, 12. 12 bagi 4, 3 lagi ya. Berarti tinggal 3, 17 tambah Z, tambah 4 kali 14, 4 kali 4, 16, simpan 1, berarti 4 tambah 1, 5. Sama dengan 4 kali 9, 3, 6, simpan 3, 4 kali 2, 8, tambah 3, 11. Oke? Berarti ini langsung kali aja ya, karena 3 depannya itu ada kurung, 3 kali 7 kan 21 ya, simpan 2, 3 tambah 2, 5, tambah 3 kali Z, 3 Z tambah 56 sama dengan 116. 51 tambah 56, 107. Berarti 3 Z sama dengan 116 kurang 107 nih ya. Berarti 3 Z itu sama dengan apa? Nah, 6 kurang 7 kan 9. Ya kan? Oke. Kemudian disini, oh yaudahlah ya, berarti yaudah jawabannya adalah 9 nih, 116 kurang 107. By the way disini ditanya Z-nya dulu nih, karena kita mau cek sih pernyataan satunya. Nah, Z berarti 9 bagi 3, 3. Oke ya, rupanya pernyataan satunya salah. Kalau satu salah, skip aja langsung yang ada si satu. Ini berarti enggak, ini enggak, ini enggak, oh yaudah ya, langsung aja nih ya. Berarti jawabannya yang C, selesai. Oke. Kemudian kita lihat di soal nomor 10. Soal nomor 10, persamaan garis L yang menyinggung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8 pada titik X sama dengan 2 dan memiliki gradien positif adalah. Oke. Nah, by the way, kita cek dulu nih, gradiennya positif. By the way, kalau ngomongin gradien kan, itu tuh ada persamaan garis lurus yang bentuk umumnya Y sama dengan M X tambah C. M itulah sih yang namanya gradien. Ya. M itu gradien. Artinya apa? Angka di depan X itu gradien. Tinggal kita lihat yang dia itu positif. Oke. Yang di depan X positif, ini iya positif, ini juga iya positif, 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 positif. Berarti enggak ada yang masalah ya tentang yang si gradien positif. Nah, sekarang, karena dia menyinggung, kita enggak usah bingung-bingung sama si lingkaran atau garis lurus. Tinggal substitusi aja si X sama dengan 2 ini di sini. Oke. Berarti kalau dia masukkannya si 2, 2 kuadrat kan 4 ya. Jadi nanti 4, tambah Y kuadrat sama dengan 8, Y kuadratnya sama dengan 8 kurang 4, 4 gitu ya. Berarti apa? Y-nya itu sama dengan plus minus 2. Oke. Dah. Setelah kita dapet Y-nya itu plus minus 2, ya. By the way, karena si garis itu menyinggung, yang garis ini, harusnya Y-nya juga dapet plus 2 atau minus 2. Oke. Tinggal kita uji aja, masukkan X juga kemari. Karena kalau misalnya dia menyinggung, pasti dia berputongan di titik yang sama nih. Ya. Ada di titik yang sama. Berarti kalau X-nya 2, Y-nya 2 atau minus 2, dia yang ini juga bakalan sama. Nah ya. Tinggal kita substitusi aja. Kalau yang A, ini X-nya 2 ya. 2 kurang 4. Berapa? Minus 2. Pas ya. Y sama dengan minus 2. Oke. Nah, tapi kita lihat dulu nih yang B-nya. Kira-kira berapa ya? Y-nya ya? 2 tambah 4, 6. Oke. Enggak. Kemudian nih, enggak ya. Kemudian kalau yang C, berapa nih? 2 kuadrat, eh 2 kali 2 gitu ya. 4, 4 tambah 4, ke 8 juga enggak. Oke. Kemudian kalau yang ini berarti Y-nya, 2 kurang 8, minus 6. Oke. Enggak ya. Oke. Kemudian tinggal kita lihat lagi yang ini, 2 tambah 8, 10. Oke. Enggak ya. Enggak memenuhi ya. Karena yang kita cari adalah plus minus, plus 2 atau minus 2. Yaudah, jadi jawabannya yang A. Oke. Mungkin sampai di sini aja ya, pembahasan tentang yang si penawaran matematika dan si pengatuan kantitatif di batch yang ke-8. Pak, kakak kembalikan ke kakak Intan. Silahkan kak Intan. Oke. Terima kasih banyak Kak Anggi. Wah, sangat bermanfaat ya adik-adik semua. Nah, gimana nih adik-adik? Kira-kira masih ada yang belum paham enggak ya? Oke. Adik-adik bisa akses ya nanti videonya karena Zoom ini kita record ya. Nah, adik-adik di sini pada udah prepare belum? Kira-kira masih bingung enggak ya? Mau lanjut kemana? Apakah PTN atau kedinasan nih? Oke. Buat yang masih bingung mau masuk kemana ya, jangan khawatir. Udah berkali-kali kakak bilangin kalau Umbimbel Khalifah itu solusi bagi adik-adik yang masih bingung nih mau masuk ke PTN atau ke kedinasan ya. Karena kita punya 4 program yang cocok buat adik-adik kelas 12 ini. Oke. Bisa dilanjut slide-nya kak. Oke. Bisa dilihat ya di layar. Nah, yang pertama itu ada program medical class. Nah, program ini khusus buat adik-adik yang mau masuk ke dokteran di universitas favoritnya ya. Nah, pembelajarannya kurang lebih sebulan ya adik-adik. Intensif 4 sampai 5 kali pertemuan. Nah, selanjutnya ada program intensif SNBT. Nah, program bimbingan belajar intensif persiapan ujian SNBT UTBK. Oke, lalu ada program sekolah kedinasan. Dan insya Allah akan kita buka di November nanti ya adik-adik semua. Nah, yang terakhir ini ada program SNBT Dini nih. Bedanya sama intensif apa kak? Yaitu kalau SNBT Dini itu belajarnya mulai dari sekarang ya. Mungkin ada adik-adik yang kalau prepare sebulan sebelum ujian kayaknya masih kurang gitu pembelajarannya ya. Jadi, bisa banget prepare-nya dari sekarang ya. Dari awal masuk kelas 12. Nah, bagi adik-adik yang ingin berdiskusi lebih lanjut atau ada yang ingin bergabung nih, bisa langsung menghubungi ke nomor ofisier Bimbel Khalifah atau bisa langsung cek di Instagram kita at Bimbel Khalifah karena kita punya diskon-diskon menarik ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 3.30 ya. Nah, terima kasih banyak. Semuanya ke atas keseruhan hari. Jadi, keseruhan hari ini Bimbel Khalifah berharap dengan sugar ini semua adik-adik dapat merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin dan jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang kurang jelas. Kak Intan, mohon pamit mundur diri. Terima kasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.